Terpenggalnya kepala Dewa Wisnu, karena seekor lebah setelah pertarungan selama berabad-abad melawan iblis Hayagriva. Teman, dalam Bhagavata Purana, Hayagriva Awatara adalah inkarnasi dari Dewa Wisnu. Tujuan utama dari inkarnasi ini adalah untuk memulihkan kembali Weda yang telah dicuri oleh iblis manusia berkepala kuda yang bernama Hayagriva. Dewa Brahma telah diberkati oleh Weda yang menjadi acuannya dalam proses penciptaan. Tanpa Weda, Dewa Brahma tidak dapat melakukan tugasnya. Di sisi lain, kemunculan iblis berkepala kuda itu membuat para Dewa menjadi khawatir. Untuk memperoleh kekuatan yang lebih besar, Hayagriva lalu melakukan pertapaan kepada Dewi Adi Parasakti. Ia bertapa dengan berdiri di atas kapak dengan satu kaki. Pertapaan ia lakukan selama bertahun-tahun. Melihat ini, Dewi Adi Sakti pun muncul di hadapan Hayagriva untuk mengakhiri pertapaannya. Dewi Adi Sakti lalu menyuruh Hayagriva untuk meminta anugrah. Hayagriva pun meminta anugrah keabadian. Namun Dewi menolaknya, karena setiap panggung hidup harus mati. Hayagriva pun lalu meminta sesuatu yang lain. Ia meminta agar ia hanya bisa dibunuh oleh Hayagriva yang sama seperti dirinya, yaitu manusia berkepala kuda. Dewi Adi Sakti pun menyetujui anugrah tersebut dan memberkatinya. Setelah menerima anugrah ini, Hayagriva berpikir bahwa tidak ada Hayagriva lain di dunia ini selain dirinya. Oleh karena itu, tidak akan ada yang bisa membunuhnya. Kemudian dengan kekuatannya itu, Hayagriva membuat kehancuran dan menguasai ketiga alam. Sampai akhirnya pada suatu saat, Hayagriva datang ke Brahma Loka dan mengambil weda dari Dewa Brahma lalu menelannya. Sejak itu, alam semesta berada di bawah kendali dan mantra Hayagriva. Dewa Brahma pun lalu datang menemui Dewa Wisnu untuk meminta bantuannya. Dewa Brahma menceritakan semuanya bahwa weda telah dicuri. Dewa Wisnu pun segera menemui Hayagriva untuk berperang melawannya. Pertempuran dahsyat pun terjadi antara Dewa Wisnu dan Hayagriva. Dewa Wisnu menyerang Hayagriva dengan kapasakti. Setelah itu, menggunakan panah Agni Astra. Namun, Hayagriva berhasil mematahkan semua serangan Dewa Wisnu. Pertempuran dahsyat ini terjadi selama berabad-abad. Baru pertama kalinya Dewa Wisnu kelelahan melawan iblis itu. Begitu juga dengan Hayagriva yang kehilangan tenaganya. Hayagriva lalu memberikan waktu istirahat. Dan ketika tenaga mereka sudah pulih kembali, maka pertempuran akan segera dilanjutkan. Para Dewa memikirkan bagaimana mereka akan membantu Dewa Wisnu dalam membunuh iblis jahat itu. Para Dewa lalu meminta bantuan Dewi Adi Sakti. Dewi Adi Sakti kemudian meminta para Dewa untuk tidak cemas, karena Narayan akan segera mendapatkan solusinya. Setelah ini, putusan Dewi Adi Sakti dalam wujud lebahnya datang mendekati Dewa Wisnu. Dewa Wisnu terlihat beristirahat sambil memegang busurnya. Tiba-tiba, lebah itu datang dan memotong tali busur Dewa Wisnu. Hingga tali busur itu terpental lalu memotong kepala Dewa Wisnu. Lewat peristiwa inilah, Dewa Wisnu menemukan solusinya untuk membunuh Hayagriva. Dewi Adi Sakti lalu memberikan kepala kuda suci dan meminta para Dewa untuk menyambung dengan tubuh Dewa Wisnu. Karena sesuai anugerah yang diberikan, Hayagriva hanya bisa dibunuh oleh Hayagriva. Oleh sebab itu, Dewa Wisnu muncul dalam wujud Hayagriva Awatara dan bertarung kembali melawan iblis itu. Iblis Hayagriva sudah mulai gementar saat mengetahui bahwa kematiannya akan segera menjemputnya. Pertarungan dahsyat pun terjadi antara iblis Hayagriva dengan Hayagriva Awatara. Hayagriva Awatara pun lalu berhasil memenggal kepala iblis Hayagriva dengan cakra sudarsana dan membunuhnya. Weda pun berhasil diambil kembali dan diberikan kepada Dewa Brahma. Dewa Wisnu pun kembali ke wujud aslinya. Baiklah teman, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa dukung selalu channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe. Dan ingat nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan setiap video terbaru dari channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.